Hai Assalamualaikum teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio kalau udah klik audionya pilih GBG potongan atau irama Oke disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya nah kalau udah sampai akhir langsung aja pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin dua foto pilih tambah nah video titik bitnya hapus akhirannya hapus Oke sekarang klik foto yang pertama perbesar dulu durasinya 4.9 detik ya kalau udah klik foto yang kedua Hai durasi foto kedua 3.7 detik sekarang kalian bisa ke awal foto kedua kita edit fotonya ya perbesar dulu layarnya nah perbesar fotonya sedikit aja nah di titik bit ke-1 sampai ke-5 kasih keyframe tetap dulu ya kalau udah diantara titik bit ke-5 dan ke-6 di tengahnya kasih satu keyframe fotonya perkecil nah sekarang diantara titik bit ke-5 sama keyframe yang di tengah di tengah-tengahnya ini kasih grafik masuk 2 pilih checklist sekarang kasih keyframe tetap di titik bit yang ke-7 sampai akhir ya Oke langsung aja aku jelasin cara edit jedak jeduknya kalian bisa ke awal foto yang kedua ini nah diantara titik bit ke-1 dan kedua di tengahnya kasih satu keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat Oke kalau udah kasih keyframe ke-5 sebelah kirinya ke-5 yang di tengah hapus tambah lagi ke-5 di kirinya hapus nah diantara titik bit ke-2 dan ke-3 di tengahnya kasih satu keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat terus kasih keyframe ke-5 sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus Oke diantara titik bit ke-3-4-4-5 sampai akhir foto yang kedua ini caranya sama kayak diantara titik bit ke-1 dan kedua tadi pokoknya yang di tengahnya masih kosong ya Oke kalau udah sekarang langsung aja salin foto yang kedua ini terus klik foto yang disalin pilih fitur ganti ganti fotonya ya kalau udah diantara foto ke-2 dan ketiga klik klik transisinya pilih pergerakan pilih kiri durasinya satu detik pilih checklist sekarang kita tambahin efeknya kalian bisa ke titik bit ke-6 pilih efek pilih efek video pilih naik lep pilih guncang pilih checklist durasinya perkecil aja kayak gini kalau udah pilih sesuaikan kecepatannya 100 intensitasnya 30-30 pilih checklist salin efeknya simpan di foto yang ketiga penempatannya sama sekarang kalian bisa ke sebelum titik bit yang ke-6 pilih efek video pilih kilat getaran pilih checklist durasinya sesuaikan aja kayak gini pokoknya yang blurnya harus ada di titik bit yang ke-6 ya salin efeknya simpan di titik bit yang ke-6 di foto ketiga kayak gini ya sekarang ke titik bit yang kedua pilih efek video pilih lensa pilih cermin pilih checklist Oke untuk keterangannya udah aku simpan di sini ya biar videonya nggak kelamaan nah kalau udah sampai akhir sekarang kita buat foto terbukanya kalian bisa langsung aja salin foto yang pertama ini setelah itu klik foto yang disalin pilih fitur overlay sampai fotonya ada di bawah kayak gini durasinya sampai titik bit yang ke-6 ya atau jadi 1.9 detik sekarang ke awal overlaynya kasih keyframe tetap dulu kalau udah pilih fitur tutupi pilih strip film kalian bisa kebawahin tanda panah warna putihnya sampai kelihatan bayangannya kalau udah pilih balikan perkecil garis kuningnya sampai kecil banget Oke sekarang ke akhir overlay ini ya perbesar garis kuningnya sampai habis kayak gini jangan sampai miring harus 0 derajat ya temen-temen pilih checklist sekarang kalian kasih keyframe tetap dulu di titik bit yang belum ada keyframenya oke kalau udah kalian bisa ke titik bit yang kelima diantara titik bit kelima dan keenam di tengahnya kasih satu keyframe pilih tutupi perkecil garis kuningnya kayak gini kalau udah pilih checklist sekarang ke keyframe yang yang pertama ini ya diantara keyframe ke satu dan kedua sampai akhir di tengahnya kasih grafik keluar satu dulu kecuali yang paling akhir kasih masuk dua ya pilih checklist Oke sekarang kalian bisa ke awal foto yang yang pertama kita tambahin teksnya kalian bisa kembali dulu pilih teks pilih tambahkan teks tuliskan teksnya di sini ya Oke kalau udah pilih font pilih Inggris pilih yang Sofia Pro pilih gaya pilih yang ini pilih pilih bayangan pilih warna hitam pilih animasi pilih keluar pilih pudar keluar pilih checklist durasi teksnya sampai akhir foto pertama kalau udah perkecil terus keatasin kayak gini oke sekarang kalian bisa ke awalan kembali dulu pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin pelanginya pilih tambah perbesar dulu pilih gabungan pilih filter intensitasnya 70 pilih checklist durasi pelanginya sampai akhir foto yang ketiga yang terakhir klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah Oke ini videonya udah jadi aku save dulu karena di aku ngelag ya untuk cara upload ke template-nya kalian checklist fotonya aja untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copy reg ya segitu dulu tutorial dari aku selamat menikmati